Warga Komplek Perumahan The Adres Cibubur, Tapos, Kota Depok, Jumat Siang 5 April digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria bertubuh tambun yang telah membusuk di dalam rumahnya, klaster 2, Blok G, nomor 52, Jalan Raya, lalu Nanggung. Menurut Irpan, Ketua RT setempat, mayat imet Pambudira Harjo, ST, 39 tahun, pertama kali ditemukan oleh Indra, saat Pamburumahan di saat mengantarkan undangan pertemuan ke sejumlah warga. Ketika mengetuk rumah korban, Indra melihat cacaran darah hitam yang keluar dari celah pintu rumah dan tercium bau yang tidak sedap. Penemuan yang mencurigakan ini segera dilaporkan ke petugas Polsek Cimanggis. Karena pintu rumah korban terkunci dari dalam, terpaksa petugas kepolisian bersama RT dan warga setempat menobrak pintu rumah. Irpan mengatakan, korban yang baru mengontrak 6 bulan tinggal sendiri di rumahnya setelah istrinya Trina Wangsi pulang kampung ke Jogja untuk melahirkan. Menurut Kanit Resrim Polsek Cimanggis AKP Priyadi, korban meninggal murni akibat sakit. Tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban. Sementara menurut keluarganya, korban mempunyai penyakit gula yang sudah menahun. Mayat korban kini berada di rumah sakit Padmawati untuk dipisum. Dari Depok, Angga Pahlepi, Poskota TV melaporkan.